bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala Rasulillah walali wassalamu'ala manwallah amma ba'du semisal syahtif yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpan nikmat karunia taufik dan juga hidayah dan juga nikmat-nikmat lain yang masih banyak diberikan Allah kepada kita semua kita bisa berkumpul kembali di stasiun televisi kesayangan kita bersama Rosya TV saluran dakwah keluarga islami dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercual untuk uswah sana kita makhluk termulya yang pernah hidup di atas dunia Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu anaihi wassalam dan semoga salat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau sahabat-sahabat beliau keluarga-keluarga beliau dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti Pemirsa Rosya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada seperti biasa setiap pekannya pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Insya Allah Ta'ala Rosya TV mempersembahkan kajian online serial kajian parenting dengan tema bijak mendidik anak dengan judul mendidik anak usia 2-7 tahun atau gulam dengan subjudul pada pertemuan kita pagi kali ini adalah saat anak senang bermain dan juga bersenang-senang dan Insya Allah Ta'ala materi akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala dan siaran ini ditayangkan langsung dari kediriman beliau di Depok Jawa Barat dan di streamingkan oleh Rosya TV dan bagi Anda semua Pemirsa Rosya TV yang dirahmati Allah perlu kami beritahukan bahwasannya kajian akan berlangsung menjadi dua sesi dimana sesi pertama nanti Ustaz akan memberikan pemaparan mengenai judul yang akan kita bahas pada pagi kali ini dan sesi kedua nanti kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda semua Pemirsa Rosya TV yang sudah menyaksikan siaran ini bisa langsung untuk berkomunikasi dengan Ustaz di line interaktif kami di 0822 88 88 6630 kami ulangi di 0822 88 88 6630 ataupun bagi Anda ingin bertanya lewat kolom komentar baik itu lewat platform digital seperti Facebook Instagram ataupun YouTube silakan untuk langsung mengetikan pertanyaan Anda pada kolom komentar yang ada di bagian bawah dan sebelum kita mulai kami minta semuanya untuk meneruskan niat bahwasannya kita berkumpul pagi kali ini untuk menuntut ilmu diikhlaskan Allah SWT dan tentunya nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya baik langsung saja karena Ustaz juga sudah tersambung dengan kami di studio semoga kajian kita pagi kali ini dimudahkan oleh Allah SWT dan langsung langsung saja kepada guru kami Ustadz Abu Salman Muhammad Hafizullah Tala peletafadol Masukur Ustadz Abu Salman Muhammad Hafizullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Jemaat sekalian para Mirsa Asyad TV dimanapun antun berada dan juga para ikhwa yang mengikuti kajian kita di YouTube Instagram Facebook dan platform yang lainnya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana di pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah SWT untuk bisa menghirup udara pagi untuk bisa menghirup oksigen yang mana kita tahu dan kita ketahui bersama sebagian dari saudara-saudara kita mereka sedang kesulitan bahkan untuk menghirup oksigen saja mereka membutuhkan alat bantu atau membutuhkan oksigen tambahan dan ini adalah nikmat yang seringkali kita lupakan dan kita lalaikan dan kita seringkali menjadi ingat dengan nikmat tersebut ketika Allah mengambil sedikit atau sebagian dari nikmat tersebut seperti ketika kita diuji oleh Allah SWT dengan suatu penyakit sehingga kita kesulitan untuk bernafas atau kebutuhan oksigen tubuh kita kurang akhirnya kita membutuhkan alat bantu nah sehingga dari situ kita sadar nih ternyata ya oksigen yang kita hirup mulai dari bayi hingga saat ini itu seringkali kita lupakan dan kita lalaikan padahal itu nikmat dari Allah SWT dan seringkali kita menghargai sesuatu manakala sesuatu itu hilang dari kita ya nah sehingga ketika Allah SWT mengambil sesuatu dari kita maka disitu ada hikmah yang besar hikmahnya adalah akhirnya kita pun kembali sadar dan mau bertawabat dan mau bersyukur kepada Allah SWT atas hal-hal yang hilang dari kita tersebut dan ini hanyalah salah satu contoh diantara begitu banyaknya nikmat Allah SWT yang tidak mampu kita hitung dan seringkali kita lalaikan dan kita lupakan dan jamah sekalian yang mudahkan Allah SWT juga diantara nikmat-nikmat yang seringkali Allah berikan kepada kita dan seringkali kita lupakan atau kita lalaikan adalah nikmat membersamai anak-anak kita nikmat kebersamaan dengan anak-anak kita betapa banyak orang tua mereka mungkin bisa membersamai anaknya 24 jam dalam sehari artinya anak itu selalu dengan orang tuanya tapi ternyata kebersamaannya itu seperti sebuah pepatah yang berbunyi wujuduhu keadami ada gak adanya sama aja keberadaannya sama dengan ketidakhadirannya kenapa? karena meskipun tinggal satu tempat, satu rumah meskipun fisik hadir tapi ternyata hati tidak hadir jadi betapa banyak orang tua kehadirannya itu hanya sekedar fisik saja tapi tetap mereka tidak memperhatikan anaknya tidak membersamai anaknya dengan hatinya hatinya tidak benar-benar orang tua itu menghabiskan waktu-waktunya dengan waktu-waktu yang berkualitas atau quality time nah, sementara di sisi lain ada pula orang tua biasanya para bapak dia harus bekerja dan waktu dia dengan anaknya dalam sehari itu hanya sedikit mungkin pagi hari sebelum berangkat kantor dan ketika malam hari dia baru nyampe dari kantor tapi ironinya itu sebagian besar dari para bapak ini ketika sampai ke rumah yang seharusnya anaknya bisa menjadi kurotul ayun bisa menjadi penyejuk matanya penghilang segala kepenatan kecapean, kelelahan namun dia tidak sadari itu dan ketika anaknya mengajak dia bermain malah betapa banyak para ayah atau para bapak dia merasa anaknya mengganggu dirinya dia kepingin istirahat dia capek, dia lelah seakan-akan anaknya itu menjadi penambah kepenatannya dia jadi hilang nikmatnya anak dan ini tentunya adalah musibah ini adalah bagian dari ujian karena ketika orang tua itu sudah kehilangan rasa tentang betapa anak-anaknya itu adalah suatu hal yang nikmat baginya oleh karenanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian misalnya anaknya ini mohon maaf Allah ambil duluan baru berasa betapa sedihnya kita atau misalnya anak kita di uji Allah dengan sakit baru akhirnya kita berasa sadar ya kita akhirnya bisa fokus dengan anak kita jadi jaman sekalian menggunakan Allah itulah pentingnya bagi kita untuk terus ya me-refresh ya pemahaman kita ilmu kita, pengetahuan kita agar kita sadar dan selalu bisa untuk memperbaharui syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dan ini semua tidak lepas dengan ya ilmu karena ilmu sebab datangnya hidayah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan ya belajarnya kita di pagi hari ini adalah merupakan bagian dari sebab tersebut sebab kita bisa memperbaharui iman kita, pengetahuan kita, ilmu kita sehingga kita pun juga bisa me-refresh ya atau memperbaharui apresiasi kita dan syukur kita dan kita lebih bisa memahami ya momen-momen yang yang sangat penting sekali yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita karena kelak kita akan pergi meninggalkan anak kita atau anak kita yang pergi meninggalkan kita kita tidak akan terus-terusan membersamai mereka yang tersisa adalah memori-memori update create tinggal kita mau pilih kita mau meninggalkan memori yang baik yang indah yang dapat mempengaruhi mereka dalam hal kebaikan ataukah kita meninggalkan memori-memori yang buruk yang menyebabkan mereka anak-anak kita itu menjadi ya gak suka dengan orang tuanya ataupun mereka abaik karena mereka diabaikan mereka lalai karena mereka dilalaikan dan mereka pun berbuat kedurhakaan karena semenjak kecil mereka sudah didurhakai oleh orang tuanya ya wa nas'alullah assalamu wa na'afiyah baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah di pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sikap yang bijak hikmah di dalam diri anak-anak kita di usia gulam 2 sampai 7 tahun dimana diantara karakter mereka adalah khubul la'ib wal marh yaitu mereka senang bermain main dan senang bercanda itu sifat mereka tabiat mereka senang bermain dan senang bercanda orang tua yang gak bijak ya orang tua yang gak hikmah ya maka mereka akan memperlakukan anaknya yang senang bermain ini dengan perlakuan yang tidak baik dengan perlakuan yang tidak benar karena menurut sebagian orang tua yang tidak bijak ini ya dianggapnya bermain itu adalah suatu hal yang mutlak sia-sia gak ada manfaatnya atau menghabiskan waktu saja padahal bermain bagi anak-anak itu adalah suatu kebutuhan ya kebutuhan yang harus dipenuhi ya jadi bermain dan bercanda itu merupakan kebutuhan anak apabila tidak dipenuhi kebutuhan ini maka akan bisa menimbulkan terjadinya penyelewengan dan penyimpangan di dalam kejiwaan anak anak kita coba ya jaman sekalian yang menekan Allah apabila kita perhatikan ya Al-Quran sudah memberikan isyarat-isyarat berkenaan dengan hal ini karena Islam mengakui kebutuhan anak-anak untuk bermain para nabi dan para rusul serta orang-orang yang soleh para hukama orang-orang yang hakim yang bijaksana seperti Luqman alaihissalam ya dan juga orang-orang yang soleh yang lainnya yang berangkat di atas dasar ilmu mereka ngerti tentang kebutuhan anak-anak untuk bermain sementara orang tua yang merampas haknya anak untuk bermain itu termasuk orang tua yang zalim coba kita perhatikan di dalam surat Yusuf ayat ke-11, 12 dan seterusnya kita tahu nih kisahnya nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya nabi Ya'kub alaihissalam nabi Yusuf punya adik namanya Bunyamin nabi Ya'kub alaihissalam secara asal memang lebih condong hatinya kepada Yusuf dan adiknya yaitu Bunyamin ini menunjukkan bahwa yang namanya cinta kasih itu memang suatu hal yang kita gak bisa membaginya secara adil karena namanya hati itu memiliki kecondongan memiliki al-mail ya sehingga apabila anda punya empat anak kemudian anda lebih condong kepada salah satu darinya itu suatu hal yang tidak berdosa karena manusia gak mampu dia untuk bisa bersikap adil dalam hal hati tapi inilah ujiannya artinya tetap namanya orang tua wajib untuk berbuat adil di dalam hal-hal yang sifatnya pembagian nafkah hadiah dan seterusnya kepada semua anak-anaknya ya meskipun dia lebih gandrung kepada satu anak tapi tetap dia harus mencintai yang lainnya meskipun tingkat kecintaannya berbeda dan juga harus adil di dalam memperlakukan mereka ini pula yang dialami oleh abang-abangnya Yusuf alaihissalam abang-abangnya Yusuf alaihissalam kita tahu ya Nabi dan Rasul apalagi Nabi Ya'fub alaihissalam beliau adalah putra dari Nabi Ishaq alaihissalam cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah Nabi yang yang apa namanya yang yang adil beliau adalah Nabi yang hakim Nabi yang yang bijak dan tidak mungkin Nabi itu memiliki sifat-sifat yang mengandung perbuatan yang zalim yang jelek karena mereka adalah manusia-manusia yang maksum yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijaga dari segala bentuk keburukan-keburukan termasuk kezaliman-kezaliman dan manakala mereka jatuh sebagai manusia maka Allah akan ingatkan dan mereka akan segera langsung kembali bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara penyakit manusia yang seringkali dijadikan sebagai senjata oleh syaitan iblis dan balat dan balat tentaranya yaitu syaitan adalah menghembuskan hasad kedengkian-kedengkian di dalam diri manusia dan ini suatu hal yang memang sulit untuk bisa kita kita hindarkan sebagaimana kondisinya Nabi Yusuf AS beliau sudah berusaha berbuat seadil-adilnya sebaik-baiknya tapi tetap yang namanya prasangka dan juga namanya hasad itu tidak bisa hilang maksudnya tidak bisa hilang artinya syaitan senantiasa terus menggoda dan mengganggu meskipun akhir dari kisahnya Nabi Yusuf AS abang-abangnya akhirnya semuanya bertobat kepada Allah jadi ini ujian ujian bagaimana seseorang ketika dia apa namanya merasakan perasaan-perasaan yang mengandung buruk sangka dan yang apalagi terhadap ayahnya apalagi terhadap adiknya oleh karena itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala abadikan ucapan mereka di dalam surat Yusuf ayat ke-8 mereka mengatakan bayangkan tuh kata mereka ketika mereka abang-abangnya Yusuf mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bun Yamin itu lebih dicintai oleh bapak kita lebih disayangi oleh ayah kita padahal kita ini usbah kita ini lebih kuat kita ini adalah satu kelompok satu golongan yang lebih kuat daripada Yusuf dan adiknya kemudian apa kata mereka sesungguhnya bapak kami berada di dalam kesesatan yang nyata ini bayangkan sampai punya pikiran seperti ini mereka akhirnya mulailah muncul syaitan-syaitan yang berusaha untuk memberikan ide-ide keburukan kepada abang-abangnya Yusuf ada diantara mereka mengatakan ini adalah senjata syaitan dari zaman dahulu kalau kita perhatikan bunuhlah Yusuf atau kalau enggak buang saja dia di suatu tempat karena dengan kamu menyingkirkan Yusuf disebutkan disini godaan syaitan adalah maka perhatian arahan maka perhatian ayahmu akan mengarah kepada kalian kalian akan diperhatikan lagi oleh bapak kalian karena udah gak ada lagi Yusuf kemudian kemudian setelah itu hendaklah kalian taubat kembali menjadi orang-orang soleh ini perangkapnya syaitan diperintah berbuat buruk kemudian nanti taubat tenang aja setelah itu kamu jadi orang-orang yang soleh terus kemudian muncul lagi ide dari yang lainnya dia mengatakan berkata salah seorang dari mereka jangan bunuh Yusuf jangan dibunuh nah ini lebih enteng daripada tadi ketika dibunuh jangan kamu bunuh Yusuf tapi lemparkan atau buang saja dia ke dasar sumur nanti supaya ketika ada musafir dia bisa dipungut kalau kalian memang benar-benar pengen melakuinnya jangan dibunuh tapi buang aja ke sumur sumur yang sering dilewati ketika ada orang mengambil air dia akan ketemu Yusuf akan dipungut Yusuf jadi ini diantara makar-makar mereka makanya ketika Nabi Yusuf di awal-awal kisah Allah berikan spesialis Allah berikan kistimewaan suatu hal yang spesial kepada Yusuf diantaranya mimpi beliau juga mampu mentakbir mimpi karena bapaknya Nabi yang ahli mentakbir mimpi ketika beliau bangun dari tidurnya yang beliau cari adalah bapaknya lalu kemudian Nabi Yusuf mengatakan aku melihat ada 11 bintang matahari dan bulan semuanya sujud kepada aku ngomong kepada bapaknya lalu kemudian apa jawaban bapaknya Nabi Yusuf dia mengatakan jangan jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu kepada abang-abangmu diberikan larangan ini menunjukkan perhatian Nabi Yaakob karena beliau tahu beliau aware dengan kondisi dari anak-anaknya jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada abang-abangmu kenapa karena mereka memang memiliki kedengkian kepada Yusuf sehingga alasan yang diberikan oleh Nabi Yaakob adalah nanti mereka akan berbuat tipu daya atau makar kepada kamu kemudian baru diterangkan oleh Yaakob sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata jadi diterangkan tidak lepas dari perannya syaitan di dalam hal ini kita coba lihat bagaimana abang-abangnya Nabi Yusuf itu berupaya untuk membujuk bapaknya ini tahu bapaknya abang-abangnya ini punya sifat-sifat buruk atau jelek ujian buat Nabi Yaakob Ujian karena beliau diuji dengan sebagian anak-anak yang memiliki sifat-sifat yang tidak baik dengki terhadap adiknya bahkan Nabi Yaakob pada salam juga beliau sadar ini akan melakukan keburukan-keburukan akan melakukan makar-makar oleh karena itu ketika abang-abangnya ini mereka melakukan pertemuan untuk mencederai Yusuf apakah dibunuh atau dibuang akhirnya dilemparkan ke sumur sekarang bagaimana ini caranya supaya ayahnya Yaakob alaihissalam mengizinkan mereka membawa Yusuf agar supaya bisa dilakukan makar mereka yang sudah mereka rencanakan di ayat yang ke-11 mereka berkata kepada Nabi Yaakob alaihissalam ini perhatikan ya mengapa engkau tidak percaya kepada kami ya mengenai Yusuf ya padahal kami menginginkan kebaikan untuk Yusuf nih perhatikan ini pelajaran penting artinya tidak semua orang yang menampakkan diri menasehati anda maka sebenarnya dia punya niat yang sama dia punya niat kebaikan belum tentu ya artinya belum tentu orang-orang itu yang mengklaim dirinya punya niat yang baik itu ternyata memang seperti itu kita bisa pelajari dari sini ya abang-abangnya Yusuf ini berusaha untuk membujuk ayahnya dan bertanya kepada ayahnya kenapa anda tidak mempercayai kami kau gak percaya sama kami padahal kami ini ya adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk Yusuf alaihissalam itu alasan mereka argumentasi mereka nah kemudian coba perhatikan lagi argumentasi yang dilemparkan oleh abangnya Yusuf sehingga menyebabkan mau gak mau akhirnya Nabi Yaakub mengizinkan karena Nabi Yaakub ngerti kebutuhan ini tahu tentang kebutuhan Yusuf kecil tentang hal ini apa itu ya biarkanlah Yusuf itu pergi bersama kami besok wahai ayah untuk apa yarta wa yal'ab yarta wa yal'ab agar Yusuf bisa bersenang-senang agar Yusuf bisa bermain-main dan sesungguhnya kami nanti yang akan menjaganya dua kali disebutkan ya apa namanya klaim-klaim palsu yang kedua dan kami nanti yang akan menjaganya ya biarkan wahai ayah Yusuf pergi bersama kami besok agar dia bisa bersenang-senang bisa bermain-main karena nabi aku tahu anaknya Yusuf masih kecil butuh untuk bersenang-senang butuh untuk bermain-main ya dan beliau sampaikan beliau sebenarnya khawatir beliau mengatakan apa kata Yaakub alaihissalam ya sesungguhnya kepergian kalian bersama dengan Yusuf itu bisa membuat aku sedih aku khawatir ketika kalian pergi meninggalkan Yusuf atau lengah darinya kemudian akhirnya Yusuf dimangsa oleh serigala ini menunjukkan Yusuf masih kecil kecil banget ya nah terus kemudian kata abang-abangnya kata mereka kalau memang demikian wahai ayah apabila Yusuf dimakan serigala padahal kami ini kuat kami ini adalah kelompok atau golongan yang kuat maka sungguh kami orang-orang yang merugi ini Allah berikan di dalam Al-Quran dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil nah cuman disini yang ingin saya highlight garis bawai atau garis atasi adalah surat Yusuf ayat ke-12 argumentasi abang-abangnya Yusuf alaihissalam biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi wahai ayah supaya Yusuf bisa bersenang-senang dan bisa bermain-main akhirnya inilah yang menyebabkan Nabiullah Yaakub memberikan izin kepada abang-abangnya untuk membawa keluar Yusuf meskipun beliau berfirasat bahwa abang-abangnya ini akan berbuat keburukan akan berbuat tipu muslihat kepada Yusuf jadi beliau di antara dua pilihan ya firasat ataupun adanya kekhawatiran beliau dengan ya pengetahuan beliau ya bahwa Yusuf ini butuh untuk keluar butuh untuk bermain ya nah akhirnya beliau izinkan karena beliau sadar nih tentang kebutuhan Yusuf untuk bermain untuk bersenang-senang ya meskipun ternyata ini adalah tipu muslihat ya dari saudara-saudaranya atau abang-abangnya Yusuf yang ternyata menyebabkan Yusuf itu hilang ya dan abang-abangnya berdusta kepada Nabi Yaakub alaihissalam nah ini menunjukkan tentang pentingnya ya bermain juga kalau kita perhatikan ya jamaah sekarang menggunakan Allah kalau kita baca di dalam sirah nabawiyah diantaranya di dalam apa namanya rahikul maktum ya kisah tentang Nabiullah Muhammad bin Abdullah alaihi sallallahu ketika masih kecil ya nah itu juga beliau di dalam kisah pembelahan dada beliau adalah ketika mereka Jibril alaihi sallam ya membedah dada beliau itu adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam itu beliau sedang bermain bersama teman-temannya ya sebagaimana diriwetkan oleh Imam Muslim ini diriwetkan oleh Anas artinya Anas mendengarkan cerita ini dari Nabi sallallahu ya ketika Jibril alaihi sallam datang itu disebutkan wahuwa yalla abu ma'al ilman ya ketika itu Nabi Muhammad sallallahu sedang bermain dengan anak-anak yang lain lalu kemudian Jibril menangkap Nabi kemudian membaringkan beliau dan membelah dan mengeluarkan jantungnya lalu kemudian ya Jibril alaihi sallam apa namanya membersihkannya ya nah ini kita bisa lihat disini ya tentang para Nabi dan para Rasul pun ketika masih kecil mereka juga senang bermain-main juga banyak sekali hadisnya Anas bin Malik cucu-cucunya Rasulullah itu mereka semua bermain dan ini dipahami dan diketahui oleh Nabi ya diketahui oleh Rasulullah sallallahu sehingga beliau pun adalah termasuk manusia yang paling hikmah ya dan beliau ngerti tentang kebutuhan bermain untuk anak-anaknya termasuk cucuknya nah karena itu jangan heran apabila Nabi itu gak gengsi beliau ketika beliau dijadikan seperti hewan tunggangan oleh ya Hasan dan Hussein artinya Hasan dan Hussein itu menaiki punggung beliau main kuda-kudaan ini Nabi loh yang mulia aneh suatu salat bahkan ketika Nabi sedang salat berjamaah ya di suatu salat kalau tidak salah di salat asar ya lalu beliau membawa Hasan dan Hussein ketika salat lalu di salah satu sujudnya beliau beliau sujud dengan begitu panjangnya lamanya sampai-sampai para sahabat itu mengira bahwa sedang terjadi sesuatu dengan Rasulullah atau sedang turun wahyu ya nah sehingga itu menyebabkan ada salah satu sahabat yang menoleh melihat apa yang terjadi ternyata Hasan dan Hussein naik di atas bunggungnya Nabi ketika sedang sujud nah setelah salat para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mereka menyampaikan kekhawatiran mereka bahwasannya ya apakah tengah terjadi sesuatu wahyu Rasulullah ataukah wahyu sedang turun kemudian Nabi menjawab tidak ya itu semua tidaklah terjadi hanya saja ketika aku sujud Hasan dan Hussein itu irtakabah ya jadi maksudnya menaiki aku menunggangi aku dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan aku tidak suka ya apabila aku mempercepat ya apa yang dilakukan oleh kedua cucuku ini sebelum mereka puas ternyata Nabi ngerti tahu kebutuhan anak-anak untuk bermain dan kita tahu ya itu anak-anak adalah kuratul a'yun tapi Nabi di dalam riwayat yang lain itu beliau mengatakan dan dijadikan sholat itu sebagai penyejuk mataku artinya sholat adalah penyejuk matanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling ya luar biasa di dalam sholatnya paling khusyuk paling tumaknina dan seterusnya meskipun demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam tetap menyadari tentang kebutuhan bermain buat anak-anak masih kecil makanya ketika Hassan dan Hussein menaiki punggung beliau beliau gak langsung singkirkan dengan begitu saja ditunggu sampai akhirnya mereka turun dari punggungnya Nabi baru kemudian Nabi beranjak bangun dari sujudnya ini menunjukkan tentang manusia-manusia yang luar biasa yang hebat mengerti tentang kebutuhan sekali lagi kebutuhan anak di dalam bermain ya jaman sekalian memuliakan Allah Allah ketika menciptakan anak kita kemudian mengkaruniakan kepada mereka sejumlah instrumen termasuk indraknya mereka pendengaran penglihatan ya dan juga berkembangnya fisik mereka itu semua berkembang secara bertahap ya berkembang secara berangsur-angsur dan itu semua ya secara alami sesuai dengan sunnah kaunia Allah subhanahu wa ta'ala perkembangan tubuh anak-anak termasuk ototnya sarafnya dan indraknya itu mereka lakukan dengan cara mereka berusaha untuk mengenali diri mereka sendiri dengan cara menjelajah atau mengeksplore tentang anggota tubuh dan apa yang ada di sekeliling mereka dan itu mereka lakukan dengan cara seperti bermain tapi bermainnya mereka sejatinya belajar jadi anak-anak itu di dalam bermain itu mengandung pelajaran jangan sampai orang tua keliru dipikir anak-anak bermain itu cuma bermain doang ya gak ada manfaatnya padahal dibalik permainan itu manfaatnya luar biasa karena itu bagian dari pembelajaran mereka karena bermain itulah sarana wasilah agar anak-anak itu bisa memperoleh maharoh skill dan juga bisa menstimulasi atau merangsang istidat potensi mereka dan kemampuan mereka sehingga mereka bisa apa bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka dan juga di dalam permainan ketika mereka mengeksplore sesuatu ini sebenarnya juga merupakan bagian dari stimulasi terhadap kognisi mereka perasaan mereka hati mereka emosi mereka artinya apa ini sarana mereka untuk experiencing something untuk apa namanya mengalami sesuatu ya artinya membentuk pengalaman-pengalaman atau experience mereka dengan apa yang ada di sekelilingnya sehingga yang namanya permainan ketika mereka menghadapi sesuatu mengalami sesuatu maka sesuatu yang dihadapi dan di alami ini akan membentuk ya pemahaman mereka menstimulasi kecerdasan mereka akan membentuk hibrah ya pengalaman mereka dan juga akan membantu untuk meningkatkan kecerdasan sosial mereka ya kemudian juga diantaranya mereka akan lebih mudah untuk belajar berempati mereka akan lebih mudah untuk percaya diri mereka akan lebih mudah untuk bekerjasama dengan yang lainnya teman-teman yang lainnya dan seterusnya jadi ini adalah diantara manfaat bermain ya dan ini apabila tidak di stimulasi dengan benar dan baik artinya tidak difasilitasi maka tentunya akan menyebabkan keburukan-keburukan buat anak-anak kita ya jadi ya jamah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa namanya diantara ya manfaat ketika kita menfasilitasi anak-anak kita untuk bermain ya itu ini akan apa namanya akan menjadikan apa namanya anak-anak kita itu ya mereka memiliki berbagai macam hal-hal positif ya dan juga akan merangsang kemampuan mereka ya dan itu adalah suatu hal yang insya Allah positif ya ya kalau kita apa namanya perhatikan ya diantaranya adalah kita lihat dari para pakar ya pakar orang-orang yang ahli seperti misalnya dokter Suhair Kamil Ahmad sebagaimana dinukilkan di dalam kitab ya Psikologiya Namwith Tifli ya yaitu Psikologi Perkembangan Anak beliau mengatakan bahwasannya inna inna la'ibah hatta marhala tatufullah ya sesungguhnya bermain pada fase anak-anak usia dini ya al-mubkirah huwa tarikotu tarikotu tifli al-tifli al-khasa ya til intifahi ala al-alam al-muhidbihi itu merupakan cara yang unik yang spesial pada anak-anak untuk bisa infitah yang membuka diri mereka terhadap ya al-alam al-muhidbihi yaitu dunia sekitarnya ya wa inna tifla yu'abbiru fi asna'il atla'ibi an-ihsasa an-ihsasatihi al-kamina ya hiyal al-afrad al-muhidhina bihi ya sesungguhnya anak ketika dia bermain dia akan bisa mentakbir atau mengekspresikan dan mengungkapkan perasaan-perasaan dia emosi dia apa yang dia rasakan apa yang dia inginkan di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya nah sehingga manfaatnya apa disini ya nah sehingga disini manfaatnya adalah apa namanya wa taqshifu lu'abul adfali an-hayatihim al-wijdaniya at-tahayuliyya nah ini akan bisa menyingkap mengungkapkan kehidupan emosional dan imajinasi anak-anak ya wa an wa an mudda a'thurihim bi amaliyyati tadbi al-ishtima'i allati nyakhodu'una laha ya serta sejauh mana anak-anak itu bisa dipengaruhi oleh proses pembentukan kebiasaan sosial sehingga mereka akan terbiasa dengannya ya nah ini menunjukkan tentang pentingnya permainan ya nah cuma sekarang ini mulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya sekarang coba kita lihat ya ucapan Abu Hamid al-Ghazali rahimahallahu ta'ala ya beliau mengatakan ya sepatutnya anak anak kita setelah mereka pulang dari kutab atau dari sekolahan atau tempat belajar mereka diizinkan untuk bermain dengan permainan yang baik kenapa ya setaruh ya agar mereka bisa refresh refreshing beristirahat setelah penatnya mereka belajar karena belajar itu adalah suatu hal yang cukup memberatkan sebenarnya ya nih perhatikan ya sementara bermain itu tidak melelahkan buat anak-anak belajar itu membuat telah tapi bermain tidak membuat telah buat anak-anak ini Abu Hamid al-Ghazali ngerti loh tentang ya tentang apa namanya psikologi anak-anak di dalam bermain ya kemudian kata beliau kata beliau malah sesungguhnya banyak melarang anak ya kemudian juga banyak mendrilling anak atau membuat tayah anak dengan terus-terusan belajar maka ini bisa mematikan hatinya dan menghilangkan kecerdasannya ya nah ini penting sekali ya nah kemudian apa yang muncul sehingga hal ini bisa menyusahkan hidupnya dan sehingga mereka akan cenderung untuk melakukan kebohongan agar bisa terbebas belajar dari kutab artinya mereka sudah merasa muak capek nih akhirnya mereka pun belajar untuk berdusta nah jadi jamaah sekalian memulakan Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa ya para ulama-ulama kita pun juga tahu tentang kebutuhan bermain ya tentang pentingnya bermain di dalam agama kita dan kita sebagai seorang muslim harus mengerti tentang hal ini disini juga perlu kita ketahui ada sejumlah permainan yang orang tua itu harus mengerti jadi bukan sekedar bermain ketika kita ingin menfasilitasi anak kita untuk bermain bukan cuman sekedar kita siapkan permainan kemudian kita biarkan begitu saja tidak karena permainan itu ada yang bermanfaat ya buat mereka yang bisa merangsang kognisi mereka bisa menstimulasi motorik mereka sensorik mereka ya itu suatu hal yang baik ya juga bisa merangsang perkembangan otot-otot mereka seperti misalnya berenang berkuda memanah dan seterusnya juga semacam apa namanya permainan yang mengandung puzzle teka-teki ya itu juga suatu hal yang ada manfaatnya kemudian ada permainan-permainan yang berbahaya yang haram yaitu tentunya yang mengandung hal-hal yang Allah haramkan misalnya ketika permainan itu mengandung bahaya buat fisik ya yang mencederai fisik karena segala hal yang dapat mencederai fisik ya itu suatu hal yang tentunya apa namanya membahayakan misalnya kayak apa namanya berjalan di atas tempat yang tinggi misalnya ya kan atau apa namanya permainan yang mengandung musik-musik ya kemudian juga bermain dadu yang memang ada dalilnya dari Nabi SAW kemudian juga ada permainan-permainan yang hukum asalnya mubah tapi bisa menjadi hal yang sia-sia dan dibenci dan bahkan bisa menghantarkan kepada keharoman seperti misalnya ya kayak game dan yang semisalnya game-game di gadget karena game di gadget itu ada yang mubah ada yang haram dan ada yang bisa bermanfaat ya nah kalau misalnya ada yang tanya apa contohnya game yang bermanfaat kita tahu di zaman ini sulit bagi kita untuk bisa menghindar dari gadget dan kita mengkat menghentikan anak kita agar mereka terisolir dari gadget dari gadget suatu hal yang juga suatu hal yang sangat susah sekali kalau gak mau dikatakan mustahil karena kita hidup di zaman yang gadget itu sudah menjadi suatu hal yang yang umum yang balua yang ada di mana-mana gitu loh kalau dahulu gadget handphone ini adalah hal yang yang apa ya yang hanya orang-orang tertentu saja yang punya orang-orang yang berduit misalnya orang kaya dahulu handphone itu besarnya sama seperti termos minuman dan itu mahal sekarang mulai dari mohon maaf ya kayak apa namanya mulai dari supir angkot bahkan sampai tukang parkir bahkan orang yang gak bekerja punya handphone punya smartphone karena ini suatu hal yang nyaris kita ya kita dapati ya hampir semuanya punya yang namanya smartphone apalagi anak-anak apalagi anak-anak kecil nah karena itu makanya yang bijak adalah kita harus bisa menerapkan aturan-aturan yang jelas kita memperbolehkan anak kita pakai gadget tapi gak kita biarkan gak kita manjakan dan juga kita gak begitu strict artinya harus ada aturan aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan perkembangan mereka dan kalau kita merujuk kepada rekomendasi ahli ya tentang penggunaan gadget dari screen time artinya screen time itu dari waktu anak melihat layar itu di usia si biar 0-2 tahun itu zero screen time artinya gak boleh sama sekali tidak sepatutnya anak masih disusui itu diperlihatkan youtube atau video-video kenapa? karena berdasarkan penelitian itu suatu hal yang berbahaya apalagi dari semenjak bayi sudah dikenalkan gadget itu akan mempengaruhi sejumlah hal diantaranya dari penelitian itu anak-anak yang dari bayi sudah diperkenalkan gadget biasanya mengalami delay speech kemudian juga perkembangan secara fisik yang tidak memadai dan emosi juga yang tidak baik selain itu juga mempengaruhi kesehatan mata kita tahu yang berkembang pada anak-anak si bihan itu pendengarannya matanya masih sedang berkembang menuju kepada tingkat optimalnya artinya mata anak bayi itu sangat sensitif kalau kita lihatkan layar TV gadget tablet yang disitu ada radiasinya belum lagi motion pergerakan-pergerakan yang cepat kemudian juga kontras warna dan seterusnya itu bisa menyebabkan terjadinya overstimulasi pada penglihatan bayi kita dan itu membahayakan karena itu jangan anak-anak bayi diperlihatkan tablet-tablet seperti itu kalau kita perdengarkan boleh kita memperdengarkan rotal itu suatu hal yang boleh pun seandainya harus melihat itu hendaknya seperti TV dengan jarak yang jauh dan itu waktu yang sangat singkat sekali jangan sampai lama ada pun anak di atas 2 tahun setidaknya sampai sampai apa namanya sampai 9 atau 10 tahun maksimal 1 jam sampai 7 atau 8 tahun maksimal 1 jam sehari maksimal makanya harus ada aturan ada pun usia 7, 8 sampai 14 tahun maksimal 2 jam baru setelah 14 tahun anak sudah balik baru dia sudah boleh kita kasih gadget asalkan dia sudah bisa bertanggung jawab dan sudah ngerti tentang konsekuensi tapi ironinya orang tua sekarang anak masih balita sudah dikasih gadget dibelikan gadget hadiahnya diberikan ipad diberikan iphone yang mahal mahal lagi akhirnya setelah itu mereka semua kebingungan ini gimana anak saya kok jadi ketagihan sama game siapa yang menfasilitasi orang tuanya anak kita gak mampu loh beli handphone siapa yang belikan orang tuanya jadi ternyata sadar gak sadar yang menfasilitasi mereka adalah orang tuanya karena itu jangan dikasih gadget mereka menjadi milik mereka jangan karena mereka akan tahu itu milik mereka karena itu milik mereka mereka akan merasa aku berhak untuk mempergunakan gadget ini tapi kalau sifatnya itu bukan milik mereka sehingga mereka harus minjem kepada kita orang tuanya kita berhak untuk mengatur kita bisa mengatur karena itu bukan milik mereka kita jangan kasih dulu kepada mereka jangan fasilitasi mereka ke dalam keburukan-keburukan kalau kita sudah kasih misalnya sudah kadung dikasih maka bikin aturan jadi kita ajarkan jangan kita menarik kembali pemberian kita tapi juga kita berikan aturan Abi sama Umi kasih kamu ini supaya kamu bisa belajar jadi kalau misalnya kamu gak mau dengerin Abi sama Umi kamu gak mau ikut aturan Abi sama Umi berhak untuk menarik apa namanya handphone kamu kasih aturan yang jelas yang tegas kepada mereka kalau ditanya apa contohnya Ustadz permainan yang yang bermanfaat ada permainan yang bermanfaat kita tahu seperti misalnya pengenalan huruf hijaiya itu gamenya ada sehingga ketika hurufnya muncul misalnya huruf Ba nah jadi mereka disuruh milih jadi ketika itu ada suara yang keluar Alif Ba atau Ta nah nanti dia disuruh milih apakah yang suara pertama yang kedua atau yang ketiga atau permainan misalnya puzzle jadi itu juga suatu hal yang yang bisa merangsang kognisi mereka kecermatan mereka juga misalnya permainan melihat atau membandingkan dua gambar yang tampak identik tapi ada misalnya lima atau sepuluh perbedaan atau misalnya permainan apa namanya misalnya ada semacam gambar rumah disuruh cari item-item disitu misalnya cari cari fas bunga cari kunci cari ember misalnya jadi perintahnya keluar nah ini melatih mereka untuk berkonsentrasi melatih mereka untuk cermat dan selesai ini hal-hal yang yang bisa membantu anak-anak kita jadi ini tentunya ada manfaatnya lalu kemudian yang gak ada manfaatnya misalnya kayak game-game balap-balapan seperti itu itu adalah suatu hal yang tidak ada manfaatnya dan kemudian ada game yang haram ketika di dalamnya ada pornografinya ada musiknya ada kriminalitasnya ada apa namanya kekerasan dan seterusnya itu adalah hal diantara game-game yang harus kita jauhkan pada anak-anak kita nah kemudian yang terakhir ini disini ada beberapa tips sebagai orang tua untuk mendidik anak di usia bulam ketika mereka memiliki sifat karakter tabiat senang bermain pertama anda harus luangkan waktu anda untuk bermain dan membersamai mereka luangkan waktu bukan mencari waktu luang harus luangkan waktu ya misalnya di weekend untuk para ayah ya atau malam hari ketika pulang itu kita luangkan waktu ya bisa dengan cara kita bermain meskipun cuma sebentar ya itu dimana di ini ya di Amerika sempat dilakukan penelitian ya jadi ini sifatnya riset ya penelitian penelitian ya intinya tentang apa namanya pengasuhan dan pola behavior atau apa namanya perilaku anak ya nah sehingga akhirnya dari hasil penelitian itu ya keluar yang disebut dengan 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 apa dengan istilah yang disebut dengan GEM atau GEM ya Genuine Encounter Moment padahal Genuine Encounter Moment ini itu sebenarnya sudah dipraktekan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu apa maksudnya Genuine Encounter Moment artinya adalah Quality Time orang tua memberikan waktu kepada anaknya secara utuh dan penuh Zohiron Wabatina artinya bukan cuman yang hadir tapi juga batin pikirannya semuanya nah itu menurut mereka orang tua yang hanya meluangkan waktu misalnya sang bapak 15 menit sehari ya dia fokus membersamai anaknya semua sarana yang dapat memalingkan dia dari anaknya misalnya handphone itu semua dia taruh kemudian dia bermain penuh dengan anaknya itu ternyata memberikan manfaat yang luar biasa untuk sang anak daripada orang tua yang mungkin taruhlah 4 jam 5 jam membersamai anak tapi ternyata dia gak hadir secara hati secara fokus cuman fisiknya jadi ada di sampingnya anaknya abie ini iya abie ini bagus gak iya bagus abie ini iya bagus jadi bukan quantity yang dilihat tapi quality kualitas makanya luangkan waktu lalu kemudian yang kedua adalah tasamuh toleran kepada anak-anak kita di dalam permainan mereka dengan sifat-sifat mereka artinya ketika mereka sedang bermain rumah yang berantakan yang acak-acakan itu kita harus toleran dan kita harus siasa dan itu bukti rumah yang di dalamnya ada anak-anak kecil dan rumah itu berantakan berarti itu diantara tanda rumah yang bahagia tapi kalau rumah ada anak kecil di dalamnya itu rapi gak ada yang berantakan ini ada tanda indikasi ada kebahagiaan di dalam rumah tersebut makanya harus toleran dengan sifat anak yang sedang bermain dan bercanda artinya kita harus paham kebutuhannya dan kita harus paham belajarnya mereka dengan bermain kemudian yang ketiga pilihkanlah permainan yang bermanfaat yang tidak berbahaya atau minimal tidak terlarang dan kemudian juga dalam hal gadget atau gawai kita harus memiliki aturan aturan yang jelas yang tegas ada waktunya ada durasinya dan itu harus melibatkan anak yang paling tepat artinya kita bersepakat dengan mereka kemudian juga ada permainan-permainan yang juga harus melibatkan fisik permainan outdoor yang bisa meransang atau mensimulasi motorik mereka apalagi anak-anak di bawah 7 tahun terus kemudian yang berikutnya yang keempat adalah menerapkan kaedah nidham wa ihtimam aturan dan perhatian aturan dan perhatian nidham wa ihtimam berikan aturan berikan perhatian karena orang tua yang hanya memberikan aturan tidak dengan perhatian itu orang tua yang tiran diktator anak menjadi ya kelak bisa menjadi pemberontak karena dia merasa ditindas oleh orang tuanya atau anak yang cuma memberikan ihtimam tapi tidak memberikan nidham cuma memberikan perhatian tapi tidak memberikan aturan ya terlalu memanjakan anak menjadi orang tua yang permisif semua-semua dibolehin akhirnya menjadi faudho menjadi kacau anak menjadi kacau berantakan ya karena tidak tahu aturan dan tidak punya aturan karena itu harus nidham wa ihtimam aturan dan perhatian ya dan untuk memberikan nidham wa ihtimam ini adalah dengan cara mengajak mereka bersepakat bermusyawarah dengan mereka untuk menentukan aturan membuat rutinitas dan jadwal bersama itu penting karena rutinitas atau jadwal yang mereka bikin dan mereka sepakati maka itu akan melatih mereka pertama ya manfaatnya adalah mereka merasa diakui mereka merasa dihargai oleh orang tuanya dan yang kedua mereka juga akan merasa lebih pede lebih percaya diri yang ketiga mereka juga akan belajar bertanggung jawab dan yang keempat mereka akan belajar konsekuensi karena itu adalah aturan yang sudah dia bikin yang sudah dia buat sehingga kita bisa bersikap tegas kepada mereka tegas itu bukan artinya keras tidak beda keras sama tegas karena seringkali orang yang lemah lembut bisa tegas sementara orang yang kasar seringkali tidak bisa bersikap tegas terus kemudian yang terakhir karena waktu kita harus juga memahami ada rukso keringanan-keringanan yang diberikan bagi anak-anak artinya itu suatu hal yang boleh buat mereka tapi tidak untuk orang-orang dewasa karena sebagian ulama dari ahli pendidikan itu mengatakan apa namanya dimaafkan bagi anak-anak tapi tidak untuk orang-orang dewasa contoh misalnya bermain boneka memang ulama khilaf antara boneka yang utuh utuh seperti boneka Barbie dengan boneka yang tidak utuh ulama khilaf sebagian ulama mengatakan yang utuh tetap tidak boleh tapi sebagian lagi berpendapat boleh karena ini keringanan buat mereka artinya diperbolehkan anak-anak bermain boneka-boneka yang utuh kayak boneka panda boneka hewan boneka Barbie yang meskipun itu utuh jadi ini ini adalah diberikan keringanan untuk mereka untuk anak-anak juga termasuk seperti misalnya laki-laki anak laki-laki bermain apa ini ya apa namanya figur ya figur kayak robot-robotan seperti itu ya ataupun superhero tapi tentunya suatu hal yang baik adalah kita tidak memperkenalkan super-superhero dari ya tokoh-tokohnya orang-orang kafir karena tidak banyak manfaatnya bahkan mungkin bisa menimbulkan keburukan-keburukan tapi seringkali sedikit banyak anak kita akan bisa dipengaruhi karena saking besarnya media-media mereka jadi mereka pasti kenal Superman sahabat Batman sahabat dan seterusnya nah kalau kita berbicara secara hukum asal itu boleh-boleh saja mereka misalnya punya tokoh-tokoh figur ya yang berbentuk Batman, Superman itu secara asal boleh karena ini adalah keringanan buat mereka meskipun itu berbentuk makhluk bernyawa tapi dijadikan sebagai permainan tidak untuk dipajang tidak untuk di koleksi oleh orang dewasa ya kemudian juga cerita-cerita yang bergambar tentu beda dong bukunya orang dewasa itu beda sama buku anak-anak buku anak-anak itu tulisannya sedikit gambarnya banyak dan colorful ya ada pun buku orang dewasa ya sebagaimana kita tahu buku-buku biasanya banyak tulisannya ya karena kita sudah lebih mampu untuk memahami sesuatu yang kita baca ya kemudian kita bisa menghadirkan di dalam benak kita ya maknanya kemudian ketika ada gambaran deskripsi kita lebih mampu untuk memahami beda sama anak-anak anak-anak itu dia harus menangkap dulu sesuatu yang yang konkret agar bisa membentuk kemampuan dia memahami sesuatu yang abstrak nah diantaranya dengan gambar-gambar itu boleh sebenarnya ya meskipun itu gambarnya gambar utuh ya jadi ada sebagian ulama berpendapat meskipun itu gambar utuh untuk anak-anak boleh tapi tentunya yang menjadi muskilah adalah bagi yang menggambar karena tentunya yang gambar kan orang dewasa ya karena yang menggambar adalah orang dewasa maka dikhawatirkan dia jatuh kepada hukum taswir hukum taswir berarti dia menggambar makhluk bernyawa dan berbeda ya antara musawwir orang yang menggambar dengan orang yang melihatnya artinya melihat gambarnya dia itu gak bisa disamakan nah jadi jangan sekalian melihatkan Allah ini adalah diantara sejumlah tips untuk mendidik anak di dalam bermain dan sebenarnya tentang masalah bermain ini memang banyak sekali kaidah-kaidahnya yang dalam waktu yang singkat ini tidak bisa kami sampaikan ya tapi insya Allah nanti dalam bulan ini ya ini ini bukan iklan ya tapi iklan ya iklan itu artinya informasi saja ya dari dari sekolah anak peladan ya kemungkinan insya Allah akan membuat semacam daurah ya dua atau tiga hari itu berkaitan dengan kaidah-kaidah bermain di dalam Islam ya yang mana kita akan banyak merujuk ya dari kapan risalah ya yang sudah kami terjemahkan ya tulisannya Syekh Muhammad Salim itu Ali Jabir ya ya yaitu Syekh Muhammad bin Salim kepan Ali Jabir ya ini kami unduh dari dari Al Ukah ya judulnya Atarbiya Tuhan Kementori Killaib Al-Mubah mendidik anak dari dengan cara bermain yang Mubah nah baik Bang Giang mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bang Giang mungkin masih ada waktu untuk bertanya-jawab atau yang lainnya Baik Baik Ustaz Jazakallah Khamillah dan Pemirsa Sya TV yang dirahmati Allah dimanapun anda berada itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Fizullah mengenai judul kita kali ini yaitu ketika anak senang bermain dan juga suka bercanda kami mengundang anda semua untuk bisa langsung bertanya kepada Ustaz lewat line interaktif kami di nomor 0822 888 86630 kami ulangi di 0822 888 86630 ataupun bagi anda yang ingin bertanya lewat tulisan teks silahkan untuk memasukkan pertanyaan anda di kolom komentar lewat platform digital yang saat ini sedang anda saksikan baik itu lewat Facebook Instagram ataupun Youtube baik kita akan masuk ke pertanyaan pertama kita pada pagi kali ini Ustaz ini ada dari Umi Hafsoh Assalamualaikum Ustaz izin bertanya pada usia berapakah idealnya anak dimasukkan ke sekolah RA atau TK pentingkah pendidikan anak usia dini seperti playgroup Jazakallahu khairan jadi di usia berapa anak itu perlu disekolahkan sebenarnya begini konsepsi pertama kita adalah anak-anak kita butuh sekolah artinya butuh pendidikan dan pendidikan yang pertama dan utama bagi mereka adalah di rumahnya artinya orang tua yang paling utama berkewajiban untuk mendidik anak-anak terutama di usia dini karena itu secara ideal anak-anak usia dini sebenarnya tidak perlu disekolahkan karena itu kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya karena di dalam rumah itulah pendidikan iman pendidikan kepribadian kemudian pendidikan karakter itu semua adalah di dalam rumah anak-anak belajar tentang akhidah belajar tentang ibadah belajar tentang akhlak belajar tentang adab itu sebenarnya di dalam rumah ini kondisi idealnya demikian ini yang pertama kemudian yang kedua ya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengkaruniakan anak kepada kita semua itu sejatinya Allah ya apa namanya ini kaiden dari Quran Allah tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya artinya ketika Allah karuniakan anak kepada kita dan itu menjadi amanat untuk kita Allah sudah berikan kepada kita instrumen potensi dan kemampuan untuk bisa mendidik anak kita dengan baik itu pasti tidak mungkin Allah memberikan kepada kita amanat sementara kita tidak mampu untuk menjalankannya kita mampu jadi yang masalah bukan mampu tidak mampu tapi mau atau tidak mau dan merasa tidak mampu padahal sebenarnya mampu ya seberapapun banyaknya anak kita itu sejatinya kita mampu untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya hanya saja seringkali kita yang merasa tidak mampu dan kita tidak mau nah kita tahu anak itu amanat dari Allah dan ketika Allah berikan anak itu kepada kita artinya itu amanat yang Allah berikan yang harus kita laksanakan dan Allah sudah berikan kemampuan sehingga kita pasti mampu untuk melakukan kita pasti untuk kita mampu untuk mendidik mereka ya ini poin yang kedua poin yang ketiga kita bicara dari sisi kenyataan sekarang tadi kita bicara dari sisi kondisi ideal tapi realita memang ternyata banyak orang tua yang tidak siap yang tidak ready tidak siap ilmu tidak siap dari sisi kemampuan untuk beramal dan seterusnya banyak yang tidak siap bahkan banyak orang tua yang kelules dia kelules artinya dia tidak tahu harus ngapain akhirnya mereka mendidik anak itu dengan seadanya dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya itu yang dia lakukan padahal belum tentu itu adalah yang paling baik karena itu makanya belajar itu penting kalau kita dulu sebelum nikah aja belajar tentang fikir pernikahan maka demikian juga kita perlu untuk belajar tentang fikir pendidikan anak sebagai bentuk persiapan kita nah tapi ternyata kenyataannya banyak orang tua yang memang kelules nah karena itu dibolehkan bagi orang tua mencari mitra partner di dalam mendidik anak-anak mereka tapi perhatikan jangan sampai keliru jangan sampai salah anda mencari sekolah pendidikan terutama pendidikan anak usia dini itu anda mencari mitra partner artinya anda butuh sahabat teman mitra partner yang bisa sama-sama mendidik anak anda tapi tetap kewajiban utama itu berada di pundak anda jadi mereka hanya membantu dari sisi yang kita mungkin belum tahu dan belum mampu dan itu tetap mengharuskan kita untuk terus belajar ini yang benar ada pun yang kedua ini yang keliru yang keliru adalah orang tua menitipkan anaknya kepada lembaga-lembaga pendidikan lembaga pendidikan apalagi anak usia dini dijadikan sebagai tempat penitipan anak ini gak benar jadi sekali lagi mohon maaf saya sampaikan ini tidak benar bagaimana anda bisa menitipkan anak yang merupakan titipan dari Allah titipan dari Allah anda titipkan kepada yang lainnya itu tidak beradab kepada Allah kalau kita bicara misalnya ini ya dengan sesama makhluk anda punya orang yang anda hormati misalnya atasan anda anda hormat dengan dia dia menitipkan barangnya dia kepada anda ya dia nitipin nih barangnya dia yang dia sukai kemudian dititipkan apa kepada anda kita seringkali merasa wah ini suatu apa kehormatan buat kita bos kita mempercayai kita kita akhirnya merasa bangga nih nah kira-kira ya layak gak sih orang yang dititipkan oleh bosnya ini kemudian dia titipkan barang itu kepada yang lainnya gak layak dan dia juga kemungkinan besar tidak akan melakukannya lantas bagaimana ini dengan titipan dari Allah ini makhluk loh gak ada apa-apanya ini Allah yang memberikan titipan masa kita titipkan lagi ke orang lain karena itu konsepsi anda mendidik anak dengan menitipkan anak anda ke tempat-tempat pendidikan itu gak benar itu keliru harus dikoreksi mindsetnya seperti ini ini paradigma yang harus didobrak dan harus dihancurkan karena tempat-tempat pendidikan itu bukan tempat penitipan anak anda apalagi mindset paradigma pondok tempat-tempat penitipan anak kadang-kadang orang tua udah capek deh mending dipondokin aja deh capek menghadapi anaknya kemudian dipondokin anaknya padahal itu kewajiban anda untuk mendidik pertama kali kepada mereka anak-anak anda ini mengharuskan kita sebagai orang tua harus belajar jangan karena kita males belajar gak mau belajar akhirnya ya sudah kita carikan tempat-tempat belajar kemudian akhirnya kita melupakan dengan diri dengan diri kita sendiri jadi seharusnya adalah kita boleh mencari tempat-tempat pendidikan ketika memang dibutuhkan dan kita belum mampu untuk memberikan maka kita cari mitra cari sekolah yang bisa menjadi mitra agar kita bisa memberikan hal-hal yang baik untuk anak kita sembari kita tetap belajar karena itu cari sekolah yang memang mengusung visi dan misi dan tujuan pendidikan sebagai mitra yang orang tua artinya orang tua juga dilibatkan di dalam pendidikan juga harus dilibatkan di dalam hal apa namanya kayak kajian-kajian keislaman atau parenting ini seharusnya demikian jadi kalau ditanya di usia berapa ya sebenarnya kalau kalau kita takmim ya kita generalisir maka tentunya sulit tapi secara umum memang anak-anak ketika udah usia 5 tahun 6 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun ini adalah usia yang mereka sudah siap untuk belajar di sekolah anak usia dini karena diantara manfaatnya mereka akan belajar bersosialisasi dengan teman-temannya ya itu penting ya tapi apabila Anda tidak 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 menyekolahkan juga 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 apa namanya tidak mengapa karena mereka sebenarnya masuk usia sekolah benar-benar ready untuk sekolah di usia 7 tahun makanya di bawah 7 tahun disebut dengan usia metra sekolah artinya persiapan mereka untuk siap atau ready untuk belajar ya karena itu apabila Anda mampu untuk menstimulasi anak-anak Anda ya Anda mampu untuk mendidik mereka dari sisi akidahnya agamanya adabnya akhlaknya dan Anda bisa menstimulasi sesuai dengan perkembangannya maka silahkan Anda didik sendiri tapi kalau misalnya kita belum mampu boleh kita mencari mitra lembaga pendidikan yang bisa membantu mungkin untuk menstimulasi secara perkembangan anak sesuai dengan perkembangan anak kemudian kita tetap harus menjadi yang terdepan di dalam membangun fondasi akidah iman ahlak adab parahtar dan seterusnya itu tugasnya kita orang tua semuanya semoga tadi bisa menjadi pencerahan buat Umi Hafsoh yang bertanya baik kita akan coba siapa ini sudah disambung di lain interaktif kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak siapa dimana? Dengan Leo Abu Sabit di Bekasi Pak Abu Sabit di Bekasi Pak Abu Sabit silahkan nonton langsung bertanya kepada Ustaz Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wa sahlan wikum Ahlan wikum Ustaz Barakollahi wikum Ustaz dan Jamiah semua Wafiq Barakallah Ustaz, saya mau tanya terkait Ada aspar yang berbunyi Bahwa penama laikat itu akan diangkat Dalam tiga kondisi Ustaz Pertama kondisinya ketika manusia itu sedang tidur Kedua kondisinya ketika manusia itu tidak Tidak sehat ya Akalnya artinya gila Ustaz Sampai dia sadar dari gilanya Yang ketiga itu anak yang dari bayi Sampai dengan mereka balik ya Ustaz ya Balik ya Yang Anda tanyakan Alhamdulillah Anda dikoreuniai anak itu yang Sendung menurut Ustaz Jadi beliau Alhamdulillah sampai saat ini Sudah ada satu Yus hafalannya Yus amat Kemudian dia juga Kalau disuruh sholat juga nurut Ustaz Nah, anak itu kasih Semacam semangat Seperti anak bilang Ini Alhamdulillah Pahalanya besar Pahalanya besar Gitu kan Ustaz ya Nah, kalau Mengacu pada asar yang tadi Ustaz bahwa Sebenarnya tidak Ada pena yang mencatat Amalan ini Kemudian Anda sendiri kan Bilang ke anak bahwa Ini pahalanya besar Ini bagaimana Ustaz? Apakah Semangat yang Anda berikan ini Benar atau tidak Gitu Taib Nah Berbaraq Allah Fikir Taib Jaman sekarang dimulakan Allah Ini pertanyaan bagus ya Karena di dalam hadith Nabi yang mulia Alhamdulillah Nabi mengatakan Di dalam sumberiwati Dikatakan Rufi'al Qalam An Jadi Pena diangkat Dari tiga Jenis manusia Yang pertama adalah Apa namanya Anis Sobi Hatta Ini Apa namanya Yahtalima Atau Hatta Ya Belung Yang ini dari Masih kecil ya Dari bayi Sampai dia balik Atau sampai dia sudah Bermimpi Ya itu tanda Seseorang sudah balik Ya Wa'anil majnun Hatta Ya fi'ak Dari orang yang gila Sampai dia sembuh Sembuh dari kegilaannya Ya artinya Yang tadinya dia Akal sehatnya hilang ya Kemudian dia menjadi Gak sadar dengan yang dia lakukan Maka Itu terangkat Pena darinya Kemudian Wa'anil na'im Ya Hatta Dari orang yang tidur Sampai dia bangun Dari tidurnya Juga termasuk Orang yang pingsan Sampai dia Siuman dari pingsannya Nah Ini Adalah Bentuk dari Rahmahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebaikan Allah Kita tahu ya Allah Menciptakan kita manusia Untuk beribadah Kepadanya Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak serta Merta Ya Memberikan kewajiban Ibadah itu Langsung kepada Hambanya Tapi Allah Berikan dulu Instrumennya Allah siapkan dulu Allah berikan Dan tanggung jawabnya Kita sebagai orang tua Adalah membantu Anak-anak kita Agar bisa Ya Optimal nih Instrumen-instrumen Yang sudah Allah berikan Di antaranya Pendengarannya Penglihatannya Akalnya Dan seterusnya Nah ini makanya kita Belajar Tarbiya tulabda Pendidikan anak Adalah Supaya Kita bisa Merangsang Menstimulasi Pemberian Allah ini Agar mereka bisa Menjalankan tujuannya Di muka bumi ini Sebagai hamba Allah Dengan sebaik-baiknya Itu tugas kita Sebagai orang tua Ya Nah Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu begitu baik Artinya ketika Anak manusia yang baru lahir Itu dalam kondisi yang lemah Daif, fakir, bayi Itu gak bisa ngapa-ngapain Kemudian akhirnya Berkembang kemampuan-kemampuannya Pendengarannya Penglihatannya Sehingga sampai Kemampuan pemahamannya Dan Allah berikan Kepada mereka Anak-anak ini Yang paling berdasar Adalah fitrah Fitrah itu berada Di atas keimanan Tauhid Iman Ma'rifatullah Meyakini La ilaha illallah Itu fitrah Karena fitrah itu adalah Tabiat Suatu Apa namanya At-tabi At-tus-salimah Tabiat yang selamat Yang bersih Ya Anil uyub Wannukson Dari kekurangan Ataupun dari aib Dari celah Itu fitrah Tapi ternyata fitrah ini bisa Rusak Yang rusak adalah orang tuanya Orang tuanya Yang menjadikan Yahudi Nasrani atau Majusi Jadi bisa rusak Yang rusak orang tuanya Kemudian juga Mereka Anak-anak yang wafat Sebelum baliknya Itu menurut Jumhur ulama Kalau yang muslim Itu Ulama nyaris bersepakat Bahwa mereka Mati di dalam keadaan fitrah Dan Mereka Insya Allah menjadi Ahlul jannah Penghuni surga Ada pun orang kafir Anaknya orang kafir Ulama khilaf Jumhur ulama Berpendapat Mereka Tetap mati di atas fitrah Dan mereka menjadi Ahlul jannah Sebagian yang lain lagi Seperti Al-Hafidh Ibnul Qayyim Rahimahullah Dan ini juga Kalau gak salah pendapatnya Syekh bin Bas Mereka Yumtahanuna Fi yaumil kiamat Mereka diuji lagi oleh Allah Di hari kiamat Ketika mereka lulus Dari ujian Allah Maka mereka Allah masukkan surga Kalau gak lulus Maka dikumpulkan dengan Orang tuanya Di dalam Neraka Ini adalah Akwal ya Pendapat sebagian ulama Ya Tentunya sesuai dengan Keadilan Allah Karena Allah maha adil Dan gak mungkin Allah menjalini hamba-hambanya Ya intinya adalah Anak-anak itu Mereka Sebelum balik Mereka Masih terangkat pena darinya Maksud terangkat pena darinya Mereka belum menerima dosa Apabila mereka Meninggalkan Kewajiban Yang itu wajib Untuk orang-orang dewasa Mereka tidak lakukan Mereka tidak berdosa Misalnya mereka belum sholat Kemudian juga Anak perempuannya Belum berhijab Atau misalnya Mereka jatuh kepada Perbuatan-perbuatan buruk Seperti mencuri Berkata jelek Mereka masih belum berdosa Tapi orang tuanya Bisa dimintai Pertanggung jawaban Kenapa? Karena keburukan anak Gak lepas dari Orang tua dan orang Sekelilingnya Jadi bukan orang tuanya Menanggung dosa Bukan Tapi orang tua Dimintai pertanggung jawaban Kenapa Anaknya Kalau sampai melakukan Seperti itu Sudahkah kita Mendidiknya Sudahkah kita Menasehatinya Sudahkah kita Mengingkarinya Itu yang akan Menjadi Beban Kita Ya Beban tanggung jawab kita Bukan artinya Kita menanggung dosa mereka Gak ada Tapi baiknya Allah Sekali lagi Allah itu maha baik Allah belum berikan Taklif beban syariat Kepada anak manusia Sampai Mereka sudah dewasa Sudah ready Artinya sudah optimal Kemampuan mereka Tapi ketika Anak-anak itu Berbuat kebaikan Ketika anak-anak itu Berbuat kesolehan Allah balas Dengan pahala Allah balas Di antara dalilnya Adalah ketika Ya Datang Sekelompok rombongan Yang hendak haji Kemudian ada seorang wanita Mengangkat Anaknya yang masih bayi Ya anak yang masih di Masih kecil Yang masih bayi Ya Lalu kemudian ditanya Oleh wanita ini Ya Wahai Apakah Rasulullah Ya Apakah bagi anakku ini Dia mendapatkan pahala haji Nabi mengatakan Iya Ya Dia dan Anda Mendapatkan pahala haji Subhanallah Inilah kebaikan Allah Artinya Ketika anak Anda Misalnya Dia sholat Di usia 5 tahun 6 tahun Atau termasuk Anda Didik dia Anda perintahkan dia Sholat di usia 7 tahun Kemudian dia sholat Maka dia akan Mendapatkan pahala Tapi ketika mereka Meninggalkan sholat Belum berdosa Belum Meskipun mereka Sudah 10 tahun nih Yang Anda berkewajiban Untuk mendidik dia dengan Lebih intens lagi Dan boleh memukulnya Ketika dia gak sholat Kemudian udah dinasihati Bolak balik Udah dikasih tahu Dengan cara baik Tapi tetap masih Ngel gak sholat Kemudian kita pukul Itu sejatinya Sebagai bagian dari Perhatian kita Mentakdib mereka Mendidik mereka Bukan takdib Dengan bukan Menyiksa mereka Bukan Tapi mendidik mereka Dan dengan harapan Pukulan ini Itu bisa menyadarkan mereka Bahwasannya Ya Hukuman Dari orang tuanya Yang ringan Seperti ini saja Menyakitkan apalagi hukuman Dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar muncul khuf Di dalam dirinya Sehingga Dia pun akhirnya Mau melakukan sholat Ya Meskipun ketika Dia belum sholat Dia belum berdosa Belum berdosa dia Nah tapi kita boleh Ancam dia Dengan ancaman-ancaman Ya Yang datang dari dalil Tentang orang-orang Yang meninggalkan sholat Dan seterusnya Ya Nah ini Suatu hal yang penting sekali Lalu bagaimana Kalau misalnya Anak itu berargumentasi Umi Aku kan masih Belum balik nih Berarti aku Boleh dong Kalau aku gak sholat dulu Aku gak ibadah dulu dong Nanti kalau aku udah balik Baru aku sholat Dan aku beribadah Bagaimana jawabannya Ini seringkali orang tua bingung Ustaz bagaimana anak saya Ustaz anak saya ikut pengajian Katanya anak-anak kecil Masih belum dosa Ini anak saya Udah 8 tahun 9 tahun Ngerti ini Akhirnya Ketika disuruh sholat Nanti aja Mika Maka jawablah Ya katakan Ya Kita sampaikan Ya Afwan Sebelum kita sampaikan Pertama kita istighfar dulu nih Kita mohon ampun kepada Allah Kenapa kalau kita mohon ampun kepada Allah Karena anak kita ini Sejatinya adalah buah dari pendidikan kita Kalau dia punya anggapan seperti itu Berarti belum terbentuk di dalam dirinya Ma'rifatullah dan mahabbatullah Belum mengenal Allah Dan belum cinta dengan Allah Gak tahu tentang hakikat daripada ibadah Jadi menurut pandangan dia Ibadah itu beban Berarti ada yang keliru Dengan cara kita mendidik mereka Harus kita perbaiki caranya Awal diri dengan kita Minta maaf kepada Allah Dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Allah akan bantu kita Ya Memperbaiki hubungan kita dengan selainnya Dan kita bantu anak kita Agar Anak kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Sehingga Hubungan kita dengan anak kita pun Juga akan bisa menjadi hubungan yang baik karena Allah Itu yang pertama Lalu yang kedua Ya Kita juga terus belajar Dan kita melakukan pendekatan Kita terangkan Kenapa kita butuh dengan beribadah Kita butuh dengan ibadah Manusia butuh dengan ibadah Allah gak butuh dengan ibadah Allah gak butuh dengan sholat kita Allah gak butuh dengan puasa kita Tapi kita yang butuh untuk beribadah dan sholat Dan Allah Nah Ketika kamu Melakukan Perbuatan buruk misalnya Dan kemudian kamu meninggalkan kewajiban Kamu memang masih belum berdosa Itu menunjukkan Allah Maha baik Tapi Masa kamu ingin membalas kebaikan Allah ini Dengan apa Dengan akhirnya kamu Bermalas-malasan Dengan akhirnya kamu menganggap remeh Yang itu dikhawatirkan ketika kamu sudah balik Kalau kamu dari kecil sudah meremehkan Apalagi nanti kamu sudah balik Bisa jadi kamu lebih meremehkan lagi Meremehkan Allah Sehingga akhirnya apa Akhirnya Allah Ambil taufiq Hidayah dari diri kamu Sehingga akhirnya kamu menjauh dari Allah Karena kamu dari sekarang sudah menjauh dari Allah Umi sama Abi gak kepingin kamu seperti itu Umi sama Abi kepingin kamu dari kecil Kamu sudah dekat dengan Allah Sehingga kelak nanti kamu ketika gede Kamu sudah memiliki Kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga kita sampaikan Kamu mungkin gak berdosa Tapi kamu sayang gak sama Abi sama Umi Karena nanti kelak di hari kiamat Abi sama Umi yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang kamu Ketika anakmu misalnya sudah waktunya diperintah sholat Kenapa kamu gak memberitahkan dia untuk sholat Kenapa ketika dia berbuat keburukan Sudahkah kamu mengingkarinya atau belum Umi sama Abi yang akan diminta pertanggung jawaban Karena itu ajarkan mereka agar tidak egois Ajarkan mereka juga untuk memperhatikan orang lain Termasuk orang tuanya Umi sama Abi sayang sama kamu Makanya Umi sama Abi kepingin kamu menjadi anak yang soleh Supaya kita bisa dikumpulkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nanti di yaumil akhir Nanti di surganya Allah Kita tidak hanya berhimpun di sini Nah ini diantara cara-caranya Tapi kuncinya adalah yang pertama tadi Kalau dia punya pandangan seperti itu Berarti ada yang keliru dengan cara pendidikan kita Ada yang keliru dengan cara kita di dalam mendidik anak-anak kita Sampai dia punya pandangan seperti itu Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Memohon kepada Allah Cari waktu-waktu mustajabah Agar Allah senantiasa menjaga Memelihara dan memberikan taufiknya Untuk anak kita dan untuk kita semua Baik Ustaz, rizakullahi wabarakatuh Komentar jawabannya Untuk Pak Leo tadi yang sudah menelpon dari Bekasi Baik selanjutnya Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz Dari penelpon kita Sekaligus menutup Tanya jawab kita pada pertemuan kita Pekan kali ini Kita akan coba sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa di mana? Saya dari Umu Nizam dari Bondowoso Baik, Umu Nizam di Bondowoso Silahkan untuk langsung bertanya kepada Ustaz Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kayak Nah ini kayak Pernanya tahu ini ya? Iya pernah Oh naam naam ya Anak asus saya yang distraksi Ya itu Ustaz ya Ini saya sekarang Mau menanyakan tentang anak saya Ustaz ya Nah Anak saya ini kan usianya 3 tahun 5 bulan Alhamdulillah sampai sekarang itu Saya tidak pernah mengenalkan gadget atau TV Ustaz Apakah saya tahu Ustaz Soalnya Kalau anak saya itu bermain dengan teman-temannya Itu sering dibully Soalnya teman-temannya itu kan Kebanyakan tuh zaman sekarang itu Misalnya ke rumahnya neneknya, ke rumah sepupunya itu Bermain gadget gitu Ustaz ya Antamain game, nonton Youtube Terus anak saya itu Langsung dibully gitu loh Sudah kamu sana-sana Jangan ikut main kamu Gak boleh main sama uminya Gak boleh nonton Nonton HP sama uminya Jadi anak saya itu Jadi anak saya itu langsung Kayak Kayak apa ya Tersendirikan gitu loh Ustaz ya Saya itu jadi kasihan gitu loh Ustaz Kalau misalnya membawa anak saya itu Ke rumahnya nenek saya Atau ke rumah sepupu saya Atau teman-temannya gitu loh Ustaz Tapi saya tetap beri pengertian kepada anak saya Yang kedua Yang kedua ya Ustaz ya Halo Ya silahkan om Lanjut om Yang kedua Ustaz ya Anak saya itu kan sudah Gak anum Maksudnya saya tidak kenalkan gadget Karena tidak dikenalkan gadget atau TV Sehingga anak saya itu Saya kenalkan dengan buku Ustaz Dari umur bayi Sudah saya kenalkan buku Alhamdulillahnya Saya bisa memfasilitasi Anak saya dengan buku-buku Buku agama Buku maupun buku impor Ustaz ya Walaupun tetap masih kan Kalau buku impor itu ada gambar-gambarnya Ustaz ya Cuma saya kan Bisa mengfilter gitu loh Tapi anak saya nih Ustaz Kayak ketagihan gitu loh Ustaz Untuk membeli buku Walaupun masih umurnya 3 tahun 50-an gitu loh Terus ya mau tidur itu Minta dibacakan buku terus Ustaz Mau tidur Umi bacakan buku Bacakan buku gitu loh Kadang sayangnya yang capek gitu loh Ustaz ya Kadang abinya juga capek gitu loh Untuk membacakan buku Sudah seharian ini Untuk membacakan buku Akhirnya Ya udah Tak membacakan ala kadarnya Cuma Ya itu Ustaz Karena Ya suka membaca buku gitu loh Setiap tidur itu Inginnya dibacakan buku Tapi saya tetap Kalau mau tidur Tetap tak bimbing Untuk membaca doa dan pikir Setelah membaca buku Itu Apakah wajar gitu loh Ustaz ya Soalnya kan Sudah dari kecil membaca buku Terus sekarang itu Kayaknya hobi sekalipun Baca buku Ustaz Seperti itu Ustaz ya Halo Ya Yang terakhir Ustaz Dapak Ustaz Dapak Ustaz Dapak Ustaz Tentang anak yang tidak dikenalkan gadget Ya ini suatu hal yang bagus sebenarnya Ya Tapi tentunya ya Kita Di zaman ini juga harus hikmah Bijak Artinya begini Ketika kita menjauhkan dari gadget Kita tahu gadget ini Banyak mau dorotnya Sehingga kita ingin menjauhkan Kemal dorotan-kemal dorotan Yang ada pada gadget Tapi tentunya Harus dengan cara yang bijak Begini Kita mungkin mampu Menjauhkan anak kita Dari keburukan gadget Tapi ketika dia keluar Seperti tadi di rumah keluarganya Akhirnya Mau gak mau Dia akan sedikit banyak Terpapar dengan gadget Karena itu Pendekatan yang lebih tepat Adalah bukan Menjauhkan gadget sama sekali Tapi kita memperkenalkan gadget Dan kita terangkan Ya Dan kita ajarkan secara pelan-pelan Bahwasannya Ada yang Ada yang bermanfaat Dan ada yang berbahaya Dan itu dengan cara tadi Aturan Aturan dan Perhatian Itu yang Yang lebih tepat Karena kalau kita langsung Jauhkan dia Dari gadget secara mutlak Ya Maka Dikhawatirkan ketika dia nanti Mendapatkan gadget Akhirnya Dia Seperti orang yang sedang kelaparan Orang yang kehausan Dia akan Dia terus-terusan Pengen makan dan Dan minum gitu Ya ini suatu hal yang menurut dia Adalah suatu hal yang Excite yang baru Ini yang tentunya kita 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 apa ya Kita patut pas padai gitu Jadi Kita boleh kenalkan Dan kita Kita tunjukkan Apa Sejumlah konten-konten yang Bermanfaat Ya sekarang alhamdulillah Udah ada konten-konten yang Bermanfaat Juga udah ada kajian-kajian anak Ya juga ada Video-video buat anak-anak Kita boleh Kita tunjukkan Tapi tentunya tadi Dengan aturan Misalnya usianya sudah Tiga tahun setengah Bulan Ya Maksud saya Sudah tiga tahun lima Bulan ya Maka Ya tetap Ada aturannya Jadi Ya setidaknya mungkin Dalam sehari itu Maksimal 15 menit Atau setengah jam Nah Terus kemudian Kalau Masalah dia dibully Ya Ya ini juga bagian Dari Dari Apa ya Dari Kehidupan Artinya begini Siapapun manusia Hidup Dia pasti akan menghadapi Adanya Apa namanya Problematika kehidupan Dan kita perlu Untuk mengajar Anak-anak kita Agar dia Siap Ready Sudah Prepare Untuk menghadapi kehidupan Yang berat Yang sulit Yang penuh Dengan Apa namanya Ujian-ujian Dan juga seringkali Dengan cemohan-cemohan Termasuk bullying Nah itu tugas kita Sebagai orang tua Untuk menguatkan mereka Untuk mereka belajar Bersabar Mereka belajar Untuk dealing With problems Untuk Mampu menghadapi Masalah Mampu untuk Problem solving Mampu untuk Belajar kecewa Mampu untuk Belajar bersedih Mampu untuk Belajar Ya Marah Mampu untuk Belajar Intinya Itu bagian dari Kehidupan Tugas kita adalah Membantu Anak kita Untuk menghadapi Itu semua Dengan sebaik-baiknya Dan tidak mengapa Anak kita sedih Anak kita marah Itu bagian dari kehidupan Tapi yang paling penting Adalah yang pertama Ya Mereka kenal dulu ini Tentang diri mereka Kenal tentang Emosi mereka Perasaan mereka Mereka tahu saat ini Mereka lagi sedih Mereka tahu saat ini Mereka lagi kecewa Mereka tahu saat ini Mereka lagi capek Itu Mereka tahu dulu ini Artinya mereka bisa Melabeli emosinya Ini adalah poin pertama Kalau mereka bisa Melabeli emosinya Maka mereka akan Lebih mudah untuk Mengungkapkannya Umi aku hari ini sedih Umi aku hari ini marah Umi aku hari ini kecewa Sehingga kita akan Lebih mudah untuk Untuk mengetahui Apa yang ada di dalam dirinya Ketika dia Mampu untuk melabeli Dan mampu mengungkapkan Itu akan lebih mudah Baginya untuk Memanage Mengendalikan emosinya Tapi kalau anak-anak Yang kesulitan Untuk mengenali emosinya Sulit untuk mengungkapkannya Biasanya tantrum Dan ini memang Bukan satu hal yang mudah Ini memang butuh proses Artinya orang tuanya Juga harus sudah ngerti Harus sudah bisa Mengenali Dan bisa Melabeli emosinya Sendiri dulu Kalau dia Kesulitan untuk Bisa melabeli emosinya sendiri Tentu Akan sulit pula Untuk melabeli yang lainnya Kemudian juga Terus belajar Dan pelajari Di antara metode Pendidikan Luqman Itu adalah apa Adalah Anak itu Akan mengenal Tentang Kimah dirinya Harga Value Tentang Betapa berharganya dirinya Artinya Dia itu Tidaklah dibentuk Dari anggapan orang Dari asumsi orang Kita harus sudah ajarkan ini Bahwasanya kamu itu Worth it Kamu itu berharga Kamu itu memiliki nilai harga Yang bernilai Dan kamu itu Nilainya tidak dibentuk Dari pandangan orang Ucapan orang Camoohan orang Itu kita ajarkan Dia gak usah ngurusin Pandangan-pandangan orang Jadi kita Apabila mengkaitkan Anak kita selalu dengan Allah Mencari Ridhanya Allah Pecintaan Allah Dengan cara mengajarkan Tauhid Ini metodanya Luqman Kemudian kita ajarkan Sejumlah Asma wasifat Agar menimbulkan Murokobatullah Merasa diawasi Allah Kemudian baru kita Ajarkan konsep Ibadah Di antaranya sholat Tentang pentingnya sholat Tentang urgensi sholat Manfaat sholat Butuhnya kita dengan sholat Kemudian Amar Ma'ruf Nahimungkar Ini ternyata Pembangun imunitas yang utama Bukan yang utama Maksudnya Yang penting Karena anak-anak yang udah Diajarkan Amar Ma'ruf Nahimungkar Dia akan menjadi Anak yang aktif Yang kuat Artinya ketika dia Lihat kemungkaran temannya Dia gak diem aja Dia ingkari Karena dia menjadi sosok yang tangguh Yang tough Jadi kita Membantu dia Agar dia bisa menjadi Menjadi anak yang tangguh Kita gak perlu Sedih Kita tahu anak kita sedih Kok kayaknya Kok dia dibully Kok kayaknya dia dijauhi Ketika dia dibully Dan dijauhi Karena Keburukan Kita tahu ini anak-anak Lagi main game Itu kan Keburukan Kemudian udah Kamu nyengkir aja Kamu Apa namanya Soalnya kan Kamu Gak dibolehin sama umi kamu Gak apa-apa Itu malah baik sebenarnya Kita ambil positifnya Berarti Ya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebab ini Menjauhkan dia dari keburukan Toh kita sendiri kan Yang bermaksud untuk Menjauhkan keburukan Tapi ketika ada Anak-anak lain Main game Kemudian dia Dijauhi sama teman-temannya Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Tapi setelah Anak-anak itu Meletakkan gamenya Ajak dia bermain Berikan anak kita itu Kemampuan skill Untuk bisa bermain yang lain Yang menyenangkan Misalnya bermain balok Bermain lain Ajak temannya untuk bermain Seperti itu Itu akan lebih memberikan manfaat Untuk apa Kita bersedih Ketika melihat anak kita Dibully Kita seharusnya Ya Menguatkan anak kita Gitu loh Sabar ya Sabar Ajarkan dia untuk Terus bersabar Dan tangguh Ini jawaban pertanyaan Yang pertama Yang kedua Kok jadi lupa saya tadi Bang Yang itu apa Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Kan Ustadz Beliau Tidak mengajakan gadget Tapi mengajakan anaknya Untuk membaca buku Oh membaca 6 buku Jadi yang kedua Ini juga Seharusnya ibu Bersyukur kepada Allah Anak ini sudah memiliki Kecintaan kepada buku Itu kunci loh ini Dia sudah gandung Dengan buku Betapa banyak orang tua Yang mungkin Keliru melakukan Pendekatan kepada Anaknya Ya Anak itu hanya Dipaksa suka membaca Tapi gak dibentuk Kecintaannya Kepada ilmu Kepada bacaan Di antara tanda Anak itu Senang dengan ilmu Adalah dia senang Dengan buku Dan senang Mengetahui isi buku Dan senang Untuk dibacakan buku tersebut Maka bersyukur Kepada Allah Dan terus Ya jaga hal ini Karena ini adalah Bagian dari Apa Bagian dari Apa namanya Pembentukan dia Kalau dia sudah senang Gandrung dengan ilmu Termasuk dengan buku Kita tinggal arahkan lagi Dia akan senang Untuk mempelajari Untuk membaca Dan seterusnya Akan muncul Mubadar Inisiatif Dari dalam dirinya Dipelihara Dan dijaga Fasilitasi Tapi ustaz Saya capek Ustaz Setiap malam Saya harus baca buku Ya bu Siapa sih Di antara kita Yang gak lelah Yang gak capek Lelahnya kita Itulah di dalam Mendidik anak Lillah Karena Allah Itu yang akan Mendatangkan pahala Dan ketika Kita lelah Kita capek Bolehlah kita Rehat Sejenak Nak Kamu Tunggu Sebentar umi ya Silahkan ibu Pergi dulu ke tempat Menenangkan diri Tarik nafas Berzikir Baca Quran Meskipun 5 ayat 10 ayat Kemudian balik lagi Lihat wajahnya Anak kita Kelak ini Wajah ini Akan beranjak dewasa Dan momen-momen Anda ketika Membersamai dia Menemani dia Di waktu tidur Itu momen Yang sangat penting Sekali Yang akan membangun Memori Sehingga Memori Yang terbentuk Pada anak kita Inilah Yang akan Bisa menjadi Sebab Membentuk Karakternya dia Dan kecintaan dia Kepada orang tuanya Dan ingat Kalau kita Dari Ketika dia masih kecil Selim Bersamai dia Kelak insyaallah Allah akan Jadikan ini Anak-anak yang Berbakti Kepada orang tuanya Berbakti Kepada ibunya Bisa jadi Nanti dia Ketika kita Yang sudah tua Kita berbaring Di atas kasur Dia yang menemani kita Membersamai kita Karena itu Makanya Lelahnya kita Kita lawan Siapa diantara kita Yang gak lelah Mendidik anak itu Menelahkan Membutuhkan Nafas yang panjang Bahkan seringkali Kita pun Yang merasa Letih Capek Dan seterusnya Tapi disitulah Letak perjuangan Semakin berat Semakin sulit Semakin capek Lalu kemudian Kita semakin Belajar untuk Terus Struggling Belajar untuk Terus bersabar Insyaallah Pahalanya akan Semakin besar Dan insyaallah Manfaatnya juga Akan semakin besar Dan jangan lupa Terus untuk berdoa Meminta tolong Kepada Allah Karena gak ada yang bisa Menolong kita Kecuali Allah Suami kita Gak bisa nolong kita Orang tua kita Gak bisa nolong kita Gak ada makhluk Yang bisa menolong kita Yang bisa menolong kita Adalah Allah Wallahu'l-musta'an Hanya Allah Ya Zat yang kita bisa Meminta tolong Dan yang bisa Memberikan pertolongan Hanya Allah Wallahu'l-musta'l-musta'l Baik Jazakallah khayaran Berkarafikum Ustaz Atas jawabannya Dan semoga Tadi bisa menjawab Pertanyaan Ibu Yang ada di Bondowoso Baik Ustaz Karena waktu juga Sudah habis Tapi sebelum Kami tutup Perlu kami Sampaikan pada Anda Semua Pemirsa Asya TV Dimanapun Anda Berada Bahasanya tadi Dalam pertemuan kita Pada kali ini Ustaz Sudah menyampaikan Beberapa poin Mengenai Subjudul kita Ketika anak Senang bermain Dan bersenang-senang Di antaranya tadi Kisah-kisah Yang disampaikan oleh Ustaz Dari surat Yusuf Ayat 8 Sampai dengan 11 dan seterusnya Kemudian juga Kisah Hasan dan Husin Yang ketika Menaiki punggung Rasulullah Kemudian juga Ada penelitian Baik itu dari Dr. Suher Kamal Ahmad Dan juga Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullah Dan juga Beberapa poin Mengenai pentingnya Memilih permainan Yang Dibolehkan Dalam Islam Seperti misalnya Renang berkuda Berlari Puzzle Dan lainnya Dan juga Menjauhi permainan-permainan Yang memang Telarang Dan juga Berbahaya Dan juga pentingnya Menerapkan poin-poin Ketika Bermain kepada Anak Seperti diantaranya Kaedah, Nidom, dan Istirom Aturan dan Perhatian Dan juga harus ada Luksoh ketika Anak bermain Poin-poin itu Seandainya Anda ingin Melihat kembali Silahkan lihat Tayangan kami ini Di playlist Youtube Asia TV Sehingga nanti Anda Bisa memeraja Poin-poin Yang sudah disampaikan Oleh Ustaz dengan lengkap Baik Dengan demikian Bersudah seluruh rangkaian Acara kita pada pagi kali ini Insya Allah Kita akan bertemu kembali Pada Kamis Yang akan datang Masih di jam yang sama Pukul 9.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Insya Allah Tentunya masih di stasiun Televisi Kesehatan Kita bersama Rosya TV Seluruh dakwah Keluarga Islami Kami seluruh ikhwah Yang bertugas di studio Pamit Undur Diri Mohon maaf Jika tidak semua telpon Bisa kami sampaikan pada Ustaz Dan tidak semua pertanyaan Bisa kami baca Kita tutup pertemuan kita Pada pagi kali ini Dan doa ke Fatur Majelis Subhanallahumabihamdika Asyaduallahilailantah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.